orang yang ketipu dengan zahirnya orang itu akan hancur begitu dan ditegaskan oleh imam al-Wazili kamu tidak mengetahui terhadap betinnya kamu apa betinnya itu bentuk sampian, kikir sampian makanya ada sampian al-kikir sampian makanya ada sampian al-kikir sampian bila terlalu sampian syahwat sampian makanya ada sampian makanya ada sampian makanya ada sampian bila arjeng sampian makanya ada sampian asyur badaka minum waddawabu tusharikuka fihadil umur waddawabu bantining dawab binatang tusharikuka panika agumpulan panapadawab pada panapadawab kehadap kesampian fihadil umuri dalam panika banyak-banyak perkara kata imam al-wazali kalau kamu mengaku kamu tidak perlu mengenal diri sendiri karena kamu sudah tahu kepada diri kamu sendiri maka yakinilah kamu itu taunya hanya sebatas dohir saja dan kamu tidak mengetahui terhadap betin yang mana betin itu al-baif kepada segala pekerjaan sampian contoh kamu kalau marah maka ada sesuatu yang betin yang mengajak kamu untuk bertengkar nyari marga jangan dari maturan kalau kamu lagi tidak suka kepada orang kamu ingin nyari masalah dengan orang itu kamu kalau milah syahwat maka kamu ingin nikah ingin kawin yang terbayang laki-laki syahwat misalnya yang terbayang perempuan dan apabila kamu lapar yang terbayang makanan kamu haus misalkan yang terbayang minuman lagi puasa misalkan haus maka ya orang itu akan membayangkan secara otomatis membayangkan kayak es campur dan lain sebagainya karena itu sebenarnya ada sesuatu yang betin yang di luar gohinya kita itu yang membedakan kita dengan makhluk benda mati robot misalkan mana ada robot itu bisa marah gak ada dipukul berkali-kali asalkan gak rusak ya gak ngapa-ngapain ya rusak ya mati aja gitu aja tapi kalau manusia dia misalkan marah maka ada kayak sesuatu yang mengajak itu istilahnya kecerdasan emosional maka kecerdasan itu memang ada dua ada istilahnya itu IQ kecerdasan apa kecerdasan otak ada EQ ada kecerdasan emosional kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosional ada dua sekarang ada misalkan AI artificial intelligent kecerdasan buatan kecerdasan buatan itu bisa meniru kecerdasan manusia ya sebatas kecerdasan intelektual kamu misalkan nanya ada apa di kota Madura wisata apa aja nyari di google ya ada kecerdasan buatan tapi emosional yang ada di manusia ini gak bisa di copy bisa gak orang misalkan robot itu marah kecuali dibikin-bikin bisa kalau dibikin-bikin tapi kalau memang perasaan marah itu sendiri gak bisa robot ngambek gak ada itu bedanya manusia dengan gak maka sebenarnya di manusia itu bukan hanya bungkusnya saja ada isinya yang